Presiden Joko Widodo beserta semua elemen pemerintah mengatakan perang terhadap narkoba. Sekretaris Kabinet Paramunanung menyebutkan Presiden meminta Kepala BNN, Kapolri, Panglima TNI, serta Menkumham untuk berkoordinasi dalam Satgas Narkoba. Presiden juga mempersilahkan Menkumham untuk sering sidak kelapas yang akhir-akhir ini sering menjadi transaksi narkoba. Narkoba oleh Presiden tidak boleh setengah-setengah. Dalam jangka waktu yang memberikan dampak yang membuat semacam keyakinan publik kita sendiri, maupun para pelaku yang selama ini mafia narkoba, mereka tahu betul bahwa pemerintah kita serius dalam penanganan narkoba ini. Dan Presiden telah memberikan instruksi kepada Kepala BNN, Kapolri, Panglima TNI, dan juga instaksi KE lainnya untuk sama-sama melakukan ini. Dan mengenai satuan tugas itu ada dalam lingkup yang akan dikoordinasikan oleh Kepala BNN, Kapolri, dan Panglima TNI. Maka dengan demikian, termasuk kepada Menteri Hukum dan HAM, Presiden sudah meminta sepenuhnya kapan saja mereka bisa beroperasi di lapas. Kapan saja, tanpa harus melalui prosedur yang akhirnya ini menjadi bocor. Dan itu sudah disepakati dalam...